Halo guys, hari ini kita mau visit radio untuk promo lagu terbaru aku yang berjudul slow respon di radio hotfm ya? Ya, let's go! Terdua mau bantuan terima gitu Terdua mau bayar dulu saya semua Tapi hot banget, sengkau dong selep hew! Aneh aneh kabro Seperti yang tadi udah topen janju teman hot semuanya ya Kita bakal kedatangan tamu yang sangat spesial banget Jadi pake telur, telur bebek, terus telur ayam kampung, sama termasuk telur dinosaurus Ya sudah hadir, kita kasih topeng tahun yang meniap buat Sandrina! Halo Waduh Sandrina, gimana kabarnya sehat Sandrina? Alhamdulillah kabar aku baik Kabarnya baik ya Ya Allah, ya Allah ditungu loh dari zaman awal itu ke apa namanya sebelum aja pahit Oh, malam banget ya, mohon maaf Tapi waktu itu udah pernah kemari sebenernya kan ya? Udah sekali Sekali waktu itu pas promo lagu Single pertama banget waktu itu Pertama banget Yang goyang... Yang ada dua tangannya, dua jari Oh iya kamu lupa masukin ya Ini temen hot ya Kita lagi live tiktok ya Dan juga live on air ya Wow Selamat pagi Sarang gong gong Selamat pagi aja Pokoknya nih buat temen hot yang lagi dengerin on air ya Bisa langsung beralih ke tiktoknya hot 932 FM ya Karena ada Sandrina Ngobrolin apa aja tenang ya Kita bakal ngobrolin, kita bakal kupas tajam setajam golok Astagfirullah Oh Ya karena kan Sandrina sendiri nih adalah salah satu Apa namanya Cagar budaya ya Amin Jawa Barat punya Jaipom juga tadinya bisa ya kan Tempat itu megang golok bisa gak sih? Golok bisa Bisa ya Yang gak bisa tuh ini Maimplok di dinding Hmm... Cualnya kalo disitu turunan cecek kan Hahaha Bisa aja Tenangnya kita bakal ngobrolin apa aja temen hot Nanti ya apa namanya kita bakal buka telepon juga Live di 0811-1949932 Yang boleh whatsapp juga silahkan mangga Hashtagnya jangan sampai lupa Hot 93,2 FM juaranya lagu enak balik lagi Masih di hot copy hot banget Senggo dong Slebeo Hahaha Belum dipetkan Senggo dong Slebeo Hahaha Yaduh ya Allah Tapi gemeng-gemeng nih Sandrina Iya Hari ini bawa pasukan banyak bahkan sekitar 10.000 pasukan mau ngapain nih Kan biar rame Biar gak sepi Jangan romana suara yey Wuuuuuuu Gua banyak Hahaha Loro udah kayak ayam Hahaha Eh tapi hari Maaf nih Ada yang 2000an gak Kasih biar pergi Gak ada Ya Allah ya Allah ya Allah Ini yang kita tahu nih Sandrina ini kan Eh tapi gak memang tadi kan buka topik tuh ya hari ini Pelihara kucing atau ayam Nah Sandrina kalau misalkan Pilih salah satu antara pilih kucing atau ayam mau pilih yang mana Kucing Kenapa? Aku pelihara kucing di rumah Oh kucing ada berapa? Iya Satu doang sih Satu doang? Iya Cewek kasihan Belum ada jodohnya Hahaha Nih buat temen-temen mungkin barangkali ada kucing jantan gitu ya Ada kucing-kucing nanya Sandrina Nanti abis ini kelar siaran dia bakal promoin Bakal posting posol kucingnya Kucingnya Ya jadi nanti disitu kriteria kucing yang bakal diterima antara perjodohan kucing Sandrina Hahaha Sama kucing yang lain bisa ya Iya bisa Boleh Tapi ini gak ada gak suka kucing yang suka mampir ke rumah gitu buat ngapel gitu Enggak ada sih Enggak ada ya Soalnya kucing aku tuh introvert Jadi kayak malu-malu gitu Oh namanya kucing malu-malu Iya malu-malu kucing Hahaha Iya 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 boleh boleh Berarti tuh emang bener-bener kurus ya dirawat banget ya dari makannya Dari makan Kesehatannya Tapi kemarin abis sakit Kucing aku kan lemes kan Biasanya naik tangga tuh lari-lari Terus tiba-tiba lemes Pas dibawa ke dokter Sakit lambung Oh gitu Berarti banyak pikiran Banyak pikiran Kayaknya stress kucing juga Kalau sekarang tuh gerd ya musimnya gerd gitu Jangan telat makan Hahaha Sumpah Jangan telat makan katanya gitu Padahal aku gak tau dia makannya kapan Gak aneh kalau kucing kan makan-makan aja ya Sembarang gitu Makanya aku gak tau kenapa dia bisa telat makan Ya itu mungkin Makanya gini Tadi kan Santrina Apa namanya Ngabarin memang dia belum dapet jodoh Iya Mungkin karena memang tuh kucingnya Kucing Santrina namanya siapa ya Namanya Lili Lili Iya Waduh tinggal lemahin S ya Hahaha Lilis Ya Allah Lilis Dipara nanti ada namanya Lilis yang ngedengerin Gak ada Lilis Hahaha Tapi emang bener ya Maksudnya kita kalau misalkan melihara kucing atau keliaran yang bisa bikin kita bahagia di rumah Maksudnya enak gitu ngerawat Iya Termasuk ini gak maksud Santrina ketika lagi stress Misalkan lagi ingat biaran kucing kayak gitu Stressnya ilang gak apa Balik lagi tuh stressnya pas udah gak ingat kucing Balik lagi sih stressnya Hahaha Aku kalau stress kayaknya nonton gitu Shopping Gitu Nonton Makan 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 juga Menyendiri di kamar Hmm Mita-mita Serem banget Hehehe Oke teman-teman ya Yang jelas hari ini bagi teman-teman yang mau nanya-nanya seputar Sandrina kesariannya kayak gimana Terus juga Yang Gitu Radionya ya Rusak dong nanti Hehehehe Halo Ya halo Dengan siapa gimana Hehehehe Dari Tasim yang ada di Dapur Ma Dapur Ma Gimana Manya kabar sehat Oke Bang Tasim Silahkan mau nanya apa sama Sandrina silahkan Halo Bang Tasim Hehehehe Salam kenal Kak Sandrina bukan Sabrina Sabrina Iya Kupingnya ente kemana Kupingnya ente deket jentong Hehehehe Mau nanya apa tuh Hehehehe Single terbaru aku baru banget rilis judulnya slow respon Iya Iya Kamu suka slow respon gak? Hehehehe Kalo bales chat Suka Halo Hehehe Parah banget gak boleh kayak gitu tau Kamu suka slow respon gak kalo misalkan ditagi utang? Hehehehe Hehehehe Itu kayaknya iya deh Hehehehe 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 Hobi Hobi katanya Oh iya hobi Hobi Oh berarti tuh kalo misalkan dikasih utang gitu Ketika namanya Ketika ditagi terus slow respon itu hobi gitu gak bayar utang Tiba-tiba ngilang ya Hehehehe Oke oke kalo gitu ada lagi yang mau ditanyain Bang Tasim? Oh iya mungkin badan pada pegel-pegel gitu ya Terus juga pala gatel-gatel Hehehehe Hehehehe Oke terima kasih ya Hehehehe Ini juga sih di anak-anak muda jaman sekarang kan Oke Kalo punya pasangan Hehehehe Balas chatnya lama Terus suka ngilang-ngilangan Karena kan itu bingung ya itu Gimana sih dia ngilang-ngilangan Apa dia bosen gitu kan Apa dia udah ada yang lain Makanya aku Hehehehe Ini judulnya slow respon Oke Soalnya aku juga pernah sih di slow responin Hehehehe Ngemeng-ngemeng perasaannya gimana tuh di slow responin Hehehehe Nungguin Hehehehe Nungguin dia balas chat Enggak dong Masih berharap Tapi maksudnya pernah kejadian kayak gitu Hmm hmm Pernah Terus bertanya Ternyata Enggak jadi dia tuh Adalah salah satu cowok Ngedeketin aku Terus tiba-tiba Slow respon gitu Tahunya Dua minggu kemudian Dia jadinya sama yang lain Hehehehe Sakit banget Sakit banget Sumpah Itu sama aja kayak Kalo orang Betawi bilang nih Sandrina ya Iya Kayak pisul menir Iya hehehehe Dia tuh kagak gedenya kecil cuman sakit Iya memang sakit itu rasanya Seperti itu ya Hehehehe Kok bisa kayak gitu ya Iya jadi Ya janganlah slow respon slow respon Jadi kalo misalnya Udah lah bosen Udah gak sayang Tinggal bilang aja gitu Jangan diambang-ambang kan gak enak ya Yang ambang-ambang cuman Berserbuyar ya kan Iya Tapi emang bener itu ya Walaupun dia tuh beri bahasa yang Rada kotor gitu ya Iya Yang ngampang-ngampang itu Kalo bisa lah dijauhin kan Iya Dijauhin Ini kan dikasih kepastian Betul Ya lu mau mau gak apa sama gua Udah gitu aja kan Iya udah gitu aja Masa orang kayak gitu gak Sandrina Iya kalo aku gitu Jadi nih orang beneran serius gak sih Terus pasti gak sih Ya udah kalo pasti oke gitu Kalo gak pasti cuman Ngalik ulur gitu kan Ya udah Ini orang bener layangan apa ya Iya tarik lu layangan apa Eh ini Kalo aku marusi ya bukan layangan Aduh Padahal sana aja di belakang ada tarik kama Iya Oke teman-teman semuanya nanti Gokong bakal ngobrol lagi barengmu sama Sandrina Nah ya yang pastinya lagu ini ada cuplik yang sedikit nih Selebel Teng 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 tong teng Teratak sak tak Tenang Sabar 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 Itu baru intronya aja Intronya aja udah bikin kita manggut-manggut goyang-goyang Jempol kaki gak bisa goyang ini Emang gak bisa Bisa ya yang lagi dengerin juga yang lagi nonton juga di love tiktoknya hot93.2 FM gimana kabarnya buat Ria yang di atas siapa namanya cantik banget namanya Sandrina yang di atas itu yang di atas halo nama aku Sandrina Karya Karya ya hadirin sunter kemayoran buat Rodi Seragentina juga selamat pagi ada juga Joko Joko di Tangerang hadir dari Tangerang Selatan Mas Yudi Joko, halo Joko Joko, ini gak pake tau U bedanya Palembang hadir katanya hadir Cibubu Cibubur apa Cibubu? R-nya R-nya ketinggalan Cibubu Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Joko, ini taipo Taipo dia Bang cubitin dikit dong Tangan aja Tangan Cubitnya Jangan Kalau misalkan Rata-rata ya Udah gogon cubit Rabi ya Ada virusnya ya Tapi ngemen-ngemen temen-ngemen ya Yang baru aja dengerin di onet dan juga lagi nonton live youtube-nya di hot 932 FM Sandrina ini dulu yang kita kenal, gogon kenal itu seorang kapiten ya Bukan dong Seorang penari Iya betul Seorang penari Penyanyi Penyanyi Wabarakatuh di Indonesia mencari bakat Iya itu dulu banget Pas kelas Itu usia berapa sih dulu? Usia 12 tahun Kelas 6 SD 12 tahun ya Allah Masih Masih kecil banget Iya Masih polos gitu kan Masih tomat ngikut ya Iya Ditanya juga Iya Nggak bisa ngomong Tapi gini loh Itu gogon nonton Sandrina pas lagi di Indonesia mencari bakat gitu ya Apa ya Kesehariannya itu emang Maksudnya pendiem gitu ya Oh gitu ya Kesehariannya nari terus 24 jam Enggak Enggak Bercanda Enggak Kalau dulu itu aku Pendiem gitu kan Terus kalau ditanya baru jawab Habis itu Tapi kalau giliran dan nari tuh Auranya beda Kata orang-orang Yang bisa diem-diem aja Terus pas dinari tuh perform Beda banget Auranya gitu Sangat Iya Makanya suka aneh Iya ya Aku nggak ngerasa kayak gitu soalnya Tapi orang lain yang lihat ya Betul Jadi maka mungkin Segalan suatunya ada di diri kita tuh Biasanya orang lain Orang lain yang menilai Betul Ya kita bilang cantik Ya orang lain belum tentu bilang Iya benar Tapi aku cantik gak? Oh bukan Jangan bohong Nanti ada yang marah Bukan gitu Nanti cowok Nanti dah marah lagi Enggak Aku nggak ada cowok Kan dia mau bohong terus Marennya Inisialnya MS Kan nggak jadi Bukan kemarin Itu udah lama Udah lama gitu ya Jadi belum ada hubungan lagi nih Sama sesuatunya baru Belum Tapi masih ada sih Gebetan-gebetan Sama lagi Sama kayak pacar selingan Lagu aku dong itu Tau banget ya Gue tau banget tuh Kenapa bisa ada pacar selingan itu Kenapa? Karena sebelumnya ada gemes Iya kan? Iya lagi Nyambung lagi Oke nah ini Buat ya selanjutnya Udah ada yang nanya di TikTok nih ya Tiba cowok Sandrina Ini namanya siapa? Ya Allah namanya bocil kematian Kalau nggak ada nama lain Iya Apa dibilakan Nama Samaran itu ya Tipe cowok Sandrina apa? Tipe cowok aku yang pastinya Baik hati Dan tidak sebuah Rama-tama Ragi membawa sama Ragi mengaji Pacaran sama Koki loh Enggak sih Karena kan aku kan Orangnya pekerja keras banget ya Jadi aku Suka cowok yang Yang pekerja keras gitu Yang humoris juga Ya yang bener-bener tulus lah Sayangnya bukan ke aku aja Tapi ke keluarga aku juga Sebuah kanal Itu Nama namanya Apa namanya calon istri sangat ini Hidam-hidaman Hidaman Bukan lagi Terus juga Sukabumi hadir juga Tegal hadir Terus Sandrina tadi udah dijawab Pagi Sandrina apa kabar? Baik Cece Suka banget apa kata dia bilang tuh? Suka banget Pas Sandrina di IMB dulu Ngikutin banget dari dulu Terima kasih Cece 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 apa Cece? Kalau Cecep Itu nama MMP Itu nama ayah aku tau Yang ke spil Dia dengerin tuh di sana Maaf Pak Cecep Pak Cecep Suracep Masya Allah Bener namanya Cecep Bener Bener Cecep Suracep bukan? Bukan Cecep gurmacep Kan orang Sunda gimana sih namanya Orang Sunda tuh ada Kayak macem apa tuh namanya Pengulangan Pengulangan Betul Karena itu Sandrina Sandrina Marinda Misalkan gitu ya Tapi Sandrina apa namanya? Sandrina Mas Zaya Azhara Dia selalu jaya Kan Mas Zaya Zaya Oke lanjut ya Tadi tiap cowok udah dibilang ya Terus selanjutnya Biasa aja Gak usah salting gitu Depan dewek cantik Mohon maaf Pak Saya mah kagak pernah salting Pak Cuman salto Salto Cius gak ada cowok Tuh cius tuh Cius Cius Ngalayap Apa itu nama Yusenem ya Nama Yusenemnya unik-unik ya Namanya unik-unik nih Terus juga Udah gedebet Sandrina Sabrina Iya masa Mau kecil terus Kasih Indi Karena kan gini loh ya Karena gini nih Ini ngebahas sedikit ya Teman hot ya Karena tadi gogong sebelum Onet tuh ngobrol sama Sandrina Jadi tuh Kalau teman hot Cek Instagramnya Sandrina Itu ya Namanya Instagramnya apa? Sandrina Mas Zaya Sandrina Mas Zaya tuh teman hot Double Y Apa ya? Double Y Double Y Mas Zaya Iya Untuk banget bukan Mas Zaya Jadi kalau Sandrina ini Itu banyak banget yang ketus Betul Banyak banget hatersnya Giringan Jadi padahal orang-orang yang cakep Aduh amin Aduh amin Tidak semua Raji menabung Dan juga Raji menabung Sama pada tempatnya Amin 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 Kenapa ada hatersnya ini Kau nang neta Ya karena kan mereka tuh Bandingin aku Di jaman dulu Sampai yang sekarang Gitu Jadi kan Kalau dulu kan aku emang Bener-bener pure Nari tradisional doang Gitu kan Terus kalau sekarang kan Aku penyanyi juga Gitu Makanya banyak orang Yang gak suka Kalau aku tuh Nari modern dance Terus jadi Kayak penyanyi Jadi kayak Ngeliatnya tuh beda aja gitu Aku lebih suka Sandrina yang dulu Masih polos Masih kecil Masih unyu Masih lucu Katanya gitu Sekarang udah Udah beda banget Katanya Udah berubah banget Udah gak mau ngefans lagi Unfollow Katanya gitu Busrak Jadi siapa yang nge-unfollow itu Bener-bener Kok ikutan unfollow Parah banget Cuman kan ya udah gitu Kan semua orang pasti berubah dong Dan aku tuh Orangnya gak puas Dengan satu bidang aja Selama aku ada kesempatan Buat nyanyi gitu Yaudah aku lakuin Yang penting Aku tuh gak ngelupain Aku tetap nari tradisional Gitu Karena kan itu awal Aku dikenal oleh masyarakat Gitu Jadi yaudah Aku sambil nari tradisional Terus sambil Nyanyi juga sekarang Gitu Meng-explore lah Kan seniman kan bukan hanya Nyanyi aja Atau nari aja Jadi harus bisa semuanya Nge-chat kalo bisa ya Iya Iya kan yang kita tau nih di Instagram Di sosmednya Gopun kan suka ngikutin teman-teman Di Instagram Sama juga Diam-diam ya poin ya Bukan jujur ya poin Karena aku bilang Hai Mandina salam kenal ya Emang iya Jadi aku di luar saatnya nih Nge-net Gitu ya Jadi memang Itu banyak banget Dan Ada apa ya Bisa dibilang netizen Haternya Si Sandrina ini Yang selalu membandingkan Banding-bandingin Tapi maksudnya Dari kesemuanya itu Gimana cara menanggapinya Untuk Sandrina Jadi misalkan memang Ada kata-kata yang menurut Sandrina tuh Aduh ya Allah tajem banget nih Aduh banyak banget lagi Itu bisa bikin drop Sandrina gak sih Yang Kata-kata yang bisa Yang gak bisa ngebangun tuh Sebenernya gini sih Tentang Misalnya video yang aku posting gitu Aku menerima semua komentar itu Dengan baik Asalkan etika berkomunikasi Dalam berketik tuh harus dijaga Gitu loh Aku gak suka Kalau emang mengasih nasihat Yaudah kasih nasihat Cuma jangan menghina gitu Kan beda ya Kritikan yang membangun Sama kritikan yang menghina Itu beda Nah waktu pas Kapan ya Baru bulan-bulan lalu Aku posting Itu komentarnya Banyak banget Hujatan semua kan Kebetulan aku lagi datang bulan Ya Pak ya Jadi kayak Pas buka notif di Instagram Gitu kan Paham-paham Semuanya Paham-paham Aku balesin semua Katanya gini Ih emang Gak malu ya Jaget kayak gitu Terus aku bales aja Gak malu dong Kan aku punya skill Aku punya bakat Aku bilang kayak gitu Sama yang belum lama Itu Gogon liat Sama yang temen kamu Siapa namanya Si Sifak Si Sifak Itu kan banyak banget Itu komentarnya Banyak banget yang komentarnya Terus sampai ada yang bener-bener Menghina banget Ya itu ya Menghina Menyamakan aku dengan binatang Gitu kan Akhirnya aku screenshot Di story Terus aku bilang Makasih ya udah ngatain aku Aku bilang gitu Terus akhirnya Si orang yang aku screenshot Kan aku tag juga Ini ya kan Akunnya Dia bilang gini Kak Setelah sekian banyak yang komentar Masa komentar aku doang Yang di spil Tadi ya gitu Dia bilang kayak gitu Ya emang semuanya komentar Tapi gak ada yang ngatain aku Kayak gini Aku bilang gitu kan Tapi ya Udah di chat kayak gitu Dia gak minta maaf Dia cuman bilang Lagian sih kakak Katanya gitu Dia bilang Pakaiannya Katanya terus jogetnya kayak gitu Harusnya kakak tuh gini-gini Katanya Nanti next tuh Kalau misalnya joget Pakai gamis Katanya gitu Pakai yang panjang-panjang Bayangin Oh iya makasih ya Masukannya gitu kan Terus ujung-ujungnya Dia baru tuh bawah-bawahnya Yaudah kak minta maaf Kayak gitu Hapus kah story-nya gitu Orang suruh nari Bener aja ya Kecuali kalau misalkan Sandrina ini bisa main rebana Nelty Suruh pake gamis juga gak apa-apa Terserah gitu ya Orang suruh pake Nari pake gamis Yang ada Nanti dia memang Pak Ustadz Malahnya itu Salah lagi itu Salah lagi kan Seharusnya kan Berarti kan tanahnya gini loh ya Sandrina ini sebenernya Udah dewasa Jadi udah bisa menempatkan Menurut Sandrina itu Bener atau salah ya Kadang orang itu Cuma menilainya ya Ketika Nari Pake Pakein yang kurang bahan Misalkan Itu udah Kayaknya merusak mata gitu Tapi sebenernya tergantung Pikiran orang sih Kalau yang sesama dancer tuh Dia liatnya yaudah Ini biasa aja Kalau yang pikirannya kotor Itu kan mikirnya kemana-mana Itu biasin tuh pikirnya celamitan 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 Mad-mad Yaudah Kalau kita merauh Nanti kita bakal bahas lagi lagunya nih ya Setelah tadi kesari Thank you kak Ya Akhirnya beres juga Visit ke radio Hot FM Tinggal visit ke radio yang kedua Apa tuh aku lupa RR Tetap tungguin aku terus Let's go